Selalu saya katakan kita sebagai orang merdeka, hidup di negara merdeka dengan cara-cara merdeka Ya mari kita gunakan extraparlemen dan people power sebagai menajaran Pak Jokowi Dan kebetulan kumpunya sudah saya siapkan ya, saya mau belajar dari Pak Jokowi ini ya Mau saya pakai juga ini, karena meminta DPR dengan cara WM itu susah Mengepung DPR dengan masa yang besar juga tidak mudah ya Kita gunakan cara-cara people power dan Insya Allah tanggal 7 nanti, 7 itu hari apanya Hari Jumat kita akan adakan mimbar bebas di Solo Jadi seperti dulu yang pernah saya bilang, kemarin tanggal 8 Juni, nah sekarang tanggal 7 Juli persis 1 bulan Kita adakan mimbar bebas yang berujung pada people power, itu skenario Jadi sebagai orang merdeka, berpikirlah merdeka, hiduplah dengan cara-cara merdeka Dan kalaupun belum merdeka, harus kita merdekakan dari orang-orang jahat Yaudapatkan pahala jariyah dengan berwakaf di badan wakaf Al-Quran Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Muhammad Taufik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya dokter, tidakkah cukup keberadaan tindak pidana penjajian uang Undang-undang tindak pidana penjajian uang Undang-undang korupsi Tetapi menyisakan persoalan secara kelembagaan dipertanyakan Pasca revisi undang-undang KPK Baik secara regulasi maupun secara kelembagaan Keberadaan rancangan undang-undang perampasan aset Dalam konstelasi keberadaan legal of frame atau kerangka perundang-undangan yang ada ini Seperti apa dokter Anda melihatnya dari sisi keberadaan undang-undang itu sendiri Maupun dari sisi penegakannya Dr. Muhammad Taufik Saya melihat isu ini dari proses ya Jadi dari proses Proses pembuatan undang-undang-undang itu kan dibuat Dua mekanisme Satu usulan anggota legislatif Tapi hampir jarang ya sekarang ini Karena anggota legislatifnya kan berju-berju gitu ya Jadi jarang berpikir membuat undang-undang itu jarang Dari undang-undang itu selalu datang dari pemerintah Nah terhadap isu ini sebenarnya menggembang Berapa sekitar 5 tahun setelah berdirinya KPK 2003 berdirinya KPK Maka 2005 bersamaan itu Ketua 2008 artinya 5 tahun setelah berdirinya KPK Karena dirasa tidak maksimal Ketua PPATK saat itu Yunus Hussein itu sudah mengusulkan Supaya Presiden bersama DPA itu segera membuat Undang-undang tentang perampasan aset Karena ini juga mengacu mekanismenya bahwa perampasan aset itu Selama ini kan baru bisa dilakukan setelah ada proses pengadilan kan begitu Karena itu coba ini ditempuh oleh Yunus Hussein Tetapi itu tidak berhasil Tidak berhasil Kemudian 2015 itu diulang lagi ya 2015 itu diulang lagi Pada saat itu Apa namanya PPATK juga menginginkan Segera dilakukan proses legislasi Jadi 2015 ini Muncul Muncul Rancangan Undang-undang Tentang Apa namanya Perampasan aset Kemudian Kalau dari catatan saya Ketua PPATK yang baru Ini Ivan Yusti Ivan Dana Tahun 2021 Di IIN Ciputat Itu di dalam satu Undang-undang yang disebut Di dalam satu seminar Yang bertajuk Krusil Pengesahan RUU Jadi dari bahasa ini sudah kelihatan ya 2005 2008 ke 2015 Itu kan bukan Oktober Dari 7 tahun Kemudian 2015 ke 2021 Kan hampir 7 tahun 6 tahun juga ya Dan selama itu Tidak pernah Negara ini berpikir Negara ini berarti kan kita Bicara Jokowi ya Bagaimana Melakukan Aset recovery Atau penyelamatan Aset Lalu Kalau hari ini Jokowi itu Mengatakan Bahwa Sudah Menyerahkan kepada DPR Di dalam catatan saya Itu diserahkan ke DPR DPR RI-nya itu 4 Mei 2023 Kalau sekarang Bulan Juni Juni akhir Barangkali mungkin Dihitungnya Dua bulan ya Kalau nanti Senin depan itu Selasa depan itu Sudah dua bulan Kan begitu Diserahkan ke DPR RI Nah artinya Kalau kita lihat dari Apa Secara panjang Dari 2008 Kemudian Kemudian Diulang 2015 Dan dijelaskan Kembali oleh Ketua PPATK Di IYF 2021 Tentang aset recovery Atau penyelamatan aset Ini menunjukkan Tidak ada Kesumbuhan Sama seperti Tadi Bang Abdullah Ihamabwa Yang pernah menjadi Penasihat KPK Itu kan Mengatakan Kalau saya Tamsilnya Sedikit berbeda Kalau ibu-ibu itu Rating kiri itu Berarti belok kanan Kalau rating kanan Berarti belok kiri Kan begitu Insya Allah Semua pernah mengalami Ibu-ibu Seperti Jokowi juga Harus kita tamsilkan Seperti ibu-ibu Ketika Jokowi Mengatakan Bola sudah di DPR Saya yakin ya Jokowi sadar betul Satu DPR hari-hari ini Baru proses Menghitung Nasibnya masing-masing Hari ini kan menghitung Nasibnya masing-masing Setelah 4 Juni kemarin Mendaftarkan Mereka kan menghitung Saya didapil mana Berapa orang yang saya Keluarkan Kemudian Insesnya Dan kebutuhan logistiknya Seperti apa Jadi Sangat jauh Kemudian yang kedua Juga Kalau kita melihat Napsu DPR Begitu kan Sebagian dari mereka kan Masih berpikir Bagaimana Kalau saya tidak menjadi Anggota diwan Tapi saya masih punya uang Nampaknya Nampaknya Fakta-fakta ini Sangat susah Karena Apa namanya Saya harus sampaikan Kalau melihat dari Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Dari Dasko Dasko Halo Dasko 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 Masih Dasko Betul Betul Kalau kita melihat Misalnya Seperti tadi Yang dibilang Pak Mbak Abdullah Kan mekanisme DPR itu Bukan seperti Bukan seperti Sekolah Ngirim surat Begitu kan Karena Pertama harus Berdasarkan Surprise dulu Apa itu surprise Surat presiden Jadi presiden itu Harus mengirim surat Secara resmi Dan surat secara resmi Ini nanti Disesuaikan Dengan Liding sektornya Kalau ini adalah Rancangan Undang-Undang Perambasan aset Berarti Dikirim ke Komisi Tiga Baru setelah itu Komisi Tiga Nanti Berembuk Rapat Menentukan Yang disebut Panja Apa itu panja Panja adalah Panitia Kerja Panitia Kerja Ini waktunya Berbulan-bulan juga Ini ya Setelah Panitia Kerja Diserahkan Kemudian Ke badan musawara Nah badan musawara Kan kemarin Secara Tersirat Sudah jelas Yang menyatakan Dirinya saya Kurya Si BP Babang Pajol Itu kan mengatakan Pembahasan DPR Atau tidak Itu tergantung Dari Ketua-ketua Partai Kan begitu Dibawa ke badan musawara Setelah Dibawa Ke badan musawara Baru ditentukan Jadwal-jadwal Persidangan Dan tadi Di Komisi Tiga Dibahas dulu Di Komisi Tiga Dibahas Kemudian Dibawa Bawa ke Panitia Kerja Setelah Dibawa ke Badan musawara Ditentukan Jadwal Sidang Baru Nanti Rapat Paripurna Kan panjang Juga Jadi dari Fakta-fakta Ini Saya melihat Apa yang Dibilang oleh Pak Jokowi Itu Harus kita Tafsirkan Sebaliknya Kalau dia Mengatakan Kanan Berarti Itu kiri Kalau dia Mengatakan Tidak Tidak Pikir Coprah Capres Berarti Dia Menginginkan Capres Itu Kalau bisa Semua Hidup Kalau Dia Mengatakan Tidak Ada Nepotisme Berarti Dia Itu Nepotisme Seperti Yang Kita Lihat Tiga Anaknya Yang Satu Menyusul Ini Bukso Jadi Malikota Demok Misalkan Dari Fakta-fakta Ini Menunjukkan Kepada Kita Apa Yang Disampaikan Oleh Jokowi Ini Jawab Panggang Dari Api Jadi Bahasa Jawanya Apa Kalau Saya Orang Solo Mengatakan Itu Ngoyoworo Ngoyoworo Itu Bicara Berbuih Tapi Tidak Ada Apa Namanya Hasilnya Jadi Bicara Panjang Libar Ngolor Idul Utara Keselatan Selatan Utara Tetapi Tidak Menghasilkan Apa-apa Oleh Karena Itu Saya Lebih Sepakat Bahwa Ini Hanya Sebuah Skenario Yang Sudah Disusun Ketika Dia Nanti Purna Dia Akan Mengatakan Saya Saya Sudah Mewariskan RUU Perampasan Aset Tetapi DPR Yang Tidak Bisa Menangkap Bula Saya Kan Begitu Jadi Dari Fakta-fakta Ini Bukan Saya Melihat Ini Sebagai Utopia Jadi Untuk Cita-Cita Yang Muluk-muluk Tapi Tidak Terealisir Karena Lewat Mekanismenya Saja Panjang Begitu Begitu Cak Selamat Ya Doktor Lalu Apa Yang Bisa Diharapkan Karena Pak Jokowi Selalu Sebagaimana Dokter Menyampaikan Bahwa Kalau Bicara Kanan Maksudnya Kiri Kalau Bicara Sesuatu Yang Pasti Artinya Tidak Pasti Sementara Kalau Melihat Realitas Yang Ada DPR Anda Menyebut Sudah Secara Transparan Disampaikan Bambang Pacul Dengan Istilah Korea Korea Tergantung Kepada Ibu Ketua Parpol Seperti Apa Ini Arah Kedepan Eru Perampasan Aset Ini Benar-benar Terealisasi Dokter Mahmat Taube Kalau Melihat Konstelasinya Seperti Itu Dokter Apapun Namanya Kan Kita Tidak Boleh Memutus Asa Kalau Memang Dan Ini Sebuah Pilihan Sulit Ketika Kita Mengatakan Sebuah Pilihan Politik Anggota DPR Bahasa Jawanya Kadung Kadung Sudah Kecembelung Seperti Itu Kualitasnya Mau Tidak Mau Apa Namanya Kita Jalani Kita Terima Sebuah Kenyataan Begitu Tetapi Ada Cara-cara Yang Memang Masyarakat Harus Membantu Membantunya Apa Masyarakat Menyuarakan Termasuk Masyarakat Disini Adalah Tokoh-tokoh Pegiak Antikorupsi Memang Memang Aneh Katanya Jokowi Ini Antikorupsi Tetapi Pendukungnya Ketika Terjadi Korupsi Belakangan Ini Tidak Bunyi Bahkan Maaf Ya Lembaga Yang Selama Ini Mendukung Survei Seperti Indikator Darkfall Tracking Itu Direkturnya Fani Fani Hidayat Dan Irma Yusriani Itu kan Diperiksa Oleh KPK Terkait Uang 8,7 Piliard Yang Diterima Oleh Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Beserta Istrinya Jadi Dari Fakta-fakta Ini Kita Sebagai Orang Berakal Ditambah Lagi Orang Berakal Tapi Beriman Banyak Orang Berakal Tidak Beriman Seperti Yahudi Misalkan Yahudi Cina Berakal Tapi Tidak Beriman Beriman Berarti Kita Masih Punya Skenario Lain Skenario Lainnya Skenario Lainnya Kalau Memang Masih Percaya Kepada Komisi Komisi Yang Ada DPR Ketua Ketua Partainya Didatangi Dan Ini Yang Punya Peran Strategis Tentunya Adalah Ormas Islam Dan Toko-toko Antikorupsi Jadi Toko-toko Dari Ormas Islam NU Sama Muhammad Ya Bisa Saja Kemudian Kalangan Kampus Meskipun Saya Pesimis Juga Kalangan Kampus Karena Di banyak Kampus Disebut Kampus Merdeka Ketika Rektornya Terpilih Bukan Pendukung Jokowi Tiba-tiba Dibekukan Termasuk Di Alpamater Saya UNS Di sana Tetapi Ini Adalah Satu Peluang Satu Peluang Yang Masih Memungkinkan Kita Melakukan Tekanan Tekanan Bahwa Persoalan Di Indonesia Korupsi Ini Sudah Studium Empat Kan Begitu Karena Isunya Berbarengan Semua Di satu Sisi Isu Tentang Perpanjangan Masa Jabatan KPK Tetapi Sudah Jelas Tegas Muhammadiyah Mengirim Surat Menolak Saya Pikir Kegiatan Ekstra Parlementer Seperti yang Dilakukan oleh Muhammadiyah Ini Jangan Disepelekan Jadi Saya Masih Meyakini Ketika Masih ada Orang-orang Baik Di lingkungan Yang Jelek Maka Orang-orang Baik Ini Juga Memengari Orang Jelek Menjadi Baik Jadi Orang-orang Seperti Muhammadiyah Nadatul Ulama Dan Kelompok-kelompok Yang lain Harus Meniru Bahu-membahu Segera Meminta Isu Utama Kursi Utamanya Karena Korupsi Ketua KPK Tidak Belum Diperpanjang Tapi Dibentuk Panitia Seleksi Kemudian Yang kedua Isu Yang Sangat Kursial Adalah Aset Recovery Yang salah Satunya Bahwa Undang-Undang Peran Pasar Maset Ini Harus Didahulukan Lalu Yang ketiga Kalau kita Bicara Pendekatannya Pendekatan Hukum Masih ada Peluang Kepada Hakim-hakim Ini Untuk Menempuh Cara-cara Yang Out of The Box Dan Tetapi Dipenarkan Hukum Itulah Jalan Hukum Progresif Bagaimana Out of The Box Dia Menggunakan Pasal 10 KUHP Tentang Pidana Tambahan Jadi Misalkan Pada Proses Persidangan Sudah Dilakukan Penyitaan Lebih Dulu Jadi Ketik Jadi Begini Mekanismenya Perkara ini Dipercepat Dari Kejaksaan Atau KPK Di bawah Pengadilan Nah Ketika Sudah Sampai Proses Penentutan Diterbitkanlah Oleh Pengadilan Tentang Penyitaan Aset Itu Diperbolehkan Itu Diperbolehkan Oleh Undang Undang Dan Itulah Yang Mungkin Bisa kita Lakukan Selamat Ketimbang Kita Menunggu Korea-Korea Untuk Ketemu Kim Jong-un Kan Ripet Korea-Korea Ketemu Kim Jong-un Gitu Cak Selamat Iya Artinya kan Kalo Dokter Mohd Sampaikan Pasal 10 KUHP Tersedia Sebetulnya Norma 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 Yang Disediakan Kalo Memang Ada Keinginan Kuat Untuk Melakukan Law Inforcement Terkait Dengan Persoalan Perampasan Aset Ini Dokter Mohd Tadi kan Kita Coba Membahasnya Dari Aspek Formil Terkait Dengan Law Making Proses Seberapa Kemungkinan Dan Seberapa Serius Political Will Jokowi Ini Merealisasikan Itu Dengan Berbagai Hambatan Hambatan Itu Tapi Kita Masih Belum Dapat Pencerahan Dokter Terkait Dengan Aspek Materialnya Kok Begitu Menakutkannya Sebetulnya Sustansi Dalam Rancangan Undang Perampasan Aset Wujudnya Seperti Apa Dokter Perundang Undangan Yang Tersedia Misalnya Pencucian Uang Dan Tipikor Misalnya Dokter Mamat Taufik Ini Satu Pertanyaan Menarik Menarik Dan Ini Bisa Menjadi Perpendaraan Pengetahuan Balu Ada Untung Unsur Positifnya Di Apa Namanya Perampasan Aset Ini Tetapi Ada Unsur Negatifnya Juga Negatifnya Juga Salah Satunya Itu Bisa Ada Non Mediasi Penal Jadi Tidak Harus Dipidana Jadi Ketika Asetnya Dirampas Bisa Saja Orang Kemudian Tidak Dipidana Ini Yang Diketahui Masyarakat Tetapi Saya Melihat Sebagai Orang Pidana Saya Melihat Aspek Positifnya Bahwa Selama Ini Kekurangan Pengadilan Itu Adalah Menunggu Penyitaan Karena Pengadilan Tidak Mungkin Bisa Melakukan Perampasan Kalau Tidak Ada Penyitaan Terlebih Dahulu Dan Di Dalam RUU Apa Ini Namanya Perampasan Aset Di Disitu Diatur Tentang Mekanisme Tidak Harus Menunggu Putusan Itu Terlebih Dahulu Terlebih 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 Dan Itulah Yang Membedakannya Dengan Undang-Undang Konvensional Yang lain Oleh Karena Itu Kenapa Mereka Berkecil Hati Karena Selama Ini Mekanismenya Itu Adalah Putusan Pengadilan Penyitaan Putusan Pengadilan Baru Eksekusi Nah Ini Kalau Perampasan Aset Selama Proses Mereka Tersangka Asetnya Bisa Dilampas Untuk Negara Dan Nanti Dibuktikannya Di depan Persidangan Dan Inilah Sebenarnya Yang disebut Oleh Ajaran Pemberatasan Korupsi Itu Follow The Money Bukan Follow The Suspect Kalau Follow The Suspect Orangnya Ditangkap Ditahan Keluar Masih Disabut Dengan Gegap Kempita Seperti Anas Subban Urban Misalnya Atau Mantan Menteri Kelautan Misalkan Mantan Menteri Kena korupsi Kan Masih Masih Exis Begitu Jadi Prinsip Utamanya Ini Sebuah Mekanisme Pendek Dimana Bisa Dirampas Asetnya Untuk Negara Begitu Dan Mereka Punya Pilihan Apakah Negaranya Diteruskan Bisa Atau Tidak Diteruskan Bisa Jadi Bedanya Dengan KUHP Konvensional Atau Udah Beratasan Korupsi Konvensional Bedanya Disitu Jadi Memungkinkan Sebelum Kutusan Inkrah Ini Aset-aset Korupsinya Itu Disita Lebih Dulu Karena Ini Pendekatannya Adalah Follow The Money Mengikuti Kemana Uang Hasil Kejahatan Itu Beredar Bukan Follow The Suspect Yang Ternyata Tidak Membuat Jerang Doktor Terkait dengan Substansi Juga Materi Saya Mendengar Juga Norma Mengenai Pembuktian Terbalik Sudah Tidak Ada Lagi Sebagai Satu Klausul Dari Regulasi Existing Sekarang Terkait dengan Tindak Bidana Korupsi Atau Bidana Pencucian Uang Seberapa Sebetulnya Itu Krusial Kalau kita Bicara Masalah Perampasan Aset Ini Doktor Mohamad Taufik Kalau Kita Bicara Perampasan Aset Selain Yang Menarik Tadi Bahwa Selama Ini Kan Kalau Tindak Bidana Pencuci Uang Menggunakan Asas Pembuktian Terbalik Jadi Misalkan Dan Itu Dari Praktikan Kampikan Misalkan Pada Kasus Rafael Alun Sambodo Misalnya Pada Kasus AKP Itu AKP Akhirudil Misalnya Akhirudil Nasibuan Misalnya Kan Itu Sudah Dilakukan Jadi Dari Penjelasan Ini Kenapa Kalangan Legislatif Itu Begitu Takut Karena RU Perampasan Aset Ini Memungkinkan Peluang Untuk Seseorang Itu Dimiskinkan Jadi Dimiskinkan Dan Inilah Yang Sebuah Kekamajiran Yang Sangat Ditakuti Meskipun Saya Sebagai Orang Di Dana Masih Ada Peluang Peluang Tidak Semenung Itu Karena Hukum Ini Harus Ada Pintu Escape Plus Jalan Keluar Jadi Tidak Boleh Dengan Alasan Tidak Ada Hukum Setak Kenan Orang Tidak Boleh Dirampas Asetnya Ya Sekarang Rekomendasinya Apa Supaya Escape Plus Yang Anda Tadi Sebut Dan Pertanyaannya Seberapa Itu Ada Ada Satu Vonis Yang Menjadi Juris Prodensi Sebagai Bagian Dari Referensi Untuk Penegakan Hukum Dimungkinkan Sekalipun Misalnya Sekarang Rancangan Undang-Undang Perampasan Asetnya Masih Dalam Proses Gesakan Publik Misalnya Tetapi Itu Tetap Bisa Jalan Seberapa Itu Kemungkinan Bisa Direalisasikan Dan Apa Hambatan Struktural Atau Hambatan Yang Fungsional Yang Akan Menghambat Proses Penegakan Hukum Terkait Dengan Perampasan Aset Ini Dokter Mahmat Taufik Nah Memang Ada Apa Namanya Ada Kelemahannya Kalau Ini Tidak Segera Diproses Karena Berdasarkan Aturan Yang Kita Miliki Perampasan Aset Itu Hanya Mungkin Setelah Ada Penyitaan Terlebih Dahulu Tetapi Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Harus Ada Pintu Keluar Mekanisme Ini Apa Itu Caranya Kita Menggunakan Pasal Sepuluh Bahwa Ada Pidana Itu kan Pidana Pokok Kemudian Pidana Kurungan Dan Pidana Tambahan Tetapi Ini Harus Dilakukan Pada Saat Proses Persidangan Jadi Tidak Menunggu Harus Pembuktian Dulu Tidak Menunggu Harus Putusan Dulu Dan Ini Hanya Bisa Dilakukan Karena Ini Undang-Undang Kelipatnya Hanya Hanya Dua Tidak Selamat Kepada Ketua Makah Agung Membuat Apa Namanya Surat Tedaran Atau Keputusan MA Keputusan Makah Agung Pada Hakim Hakim Untuk Mendukung Perampasan Perampasan Aset Ini Lalu Negara Dalam hal ini Pak Jokowi Tapi Saya Pesimisi Kalau Lihat Pak Jokowi Karena Pikirannya Baru Baru Bagaimana Menyelamatkan Keluarganya Apa Mungkin Dia Akan Membuat Sebuah Peraturan Yang Membuat Keluarganya Terancam Yang Paling Memungkinkan Memang Menggunakan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Itu Yang Mungkin Jadi Mekanismenya Itu Yang Mungkin Dilakukan Lalu Pesan Saya Kepada Masyarakat Selalu Saya Katakan Kita Sebagai Orang Merdeka Dengan Cara Merdeka Mari Kita Gunakan Extra Parlement People Power People Power Saya Siapkan Saya Belajar Dari Pak Jokowi Ini Mau Saya Pakai Juga Ini Karena Meminta DPR Dengan Cara WM Susah Mengepung DPR Dengan Masa Yang Besar Juga Tidak Mudah Kita Menggunakan Cara Dan Insya Allah Tanggal 7 Nanti 7 Hari Jumat Kita Akan Ada Panibar Bebas Di Solo Jadi Seperti Dulu Yang Pernah Saya Bilang Kemarin Tanggal 8 Juni Nah Sekarang Tanggal 7 Juli Persis Satu Bulan Kita Adakan Pimbar Bebas Yang Berujung Pada People Itu Skenario Jadi Sebagai Orang Merdeka Berpikirlah Merdeka Hiduplah Dengan Cara-cara Merdeka Dan Kalaupun Belum Merdeka Harus Kita Merdekakan Dari Orang-orang Jawa Terima Kasih Dokter Mohamad Taufik Nampaknya Perjuangan Tidak Pernah Selesai Sampai Kemudian Bisa Menghasilkan Satu Ujung Keberhasilan Dan Insyaallah Dokter Mohamad Taufik Apa yang Kita Lakukan Ini Bagian Dari Upaya Mengikhtiarkan Perjuangan Ini Terima Kasih Dokter Mohamad Taufik Ditahan Dulu Dokter Nampaknya Perlu Jeddah Dulu Dokter Sampai Dakin Iya Terima Kasih Dokter Dokter